Desa Sanggalangit merupakan daerah kering yang terletak di kecamatan Grogga, Kabupaten Buleleng. Desa tersebut ternyata mempunyai potensi sumber mata air mineral yang populer hingga di luar 6 daerah Singgaraja. Sumber mata air ini tepatnya berada di Pura Taman Desa Singgalangit. Pengurus kelompok Pura Taman Komang Suardike menjelaskan, sejak ditemukan sumber mata air ini, Desa Adat Sanggalangit berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya. Karena sumber mata air yang bisa diminum langsung ini sangat membantu warga Desa Sanggalangit pada khususnya dan dana untuk kegiatan upacara maupun pembangunan di Pura Kayangan III bersumber dari punia mata air Pura Taman tersebut. Diperkirakan pada tahun 1996 ke atas daerah ini berkembang karena Desa Adat Setempat memperlakukan tarif untuk warga di luar Desa Sanggalangit yang mencari air dikenakan punia sebesar 1.500 perjerikan dan bagi warganya tidak dikenakan punia. Disampaikan juga sebelumnya dari perguruan tinggi di luar Bali pernah melakukan penelitian sumber mata air di Pura Taman Desa Sanggalangit yang ditinjau dari sifat fisik dan kimia dan hasilnya memenuhi standar baku mutu air minum. Sampai pihak swasta pernah mendekati Desa Adat Sanggalangit untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan sumber air minum tetapi upaya tersebut ditolak Desa Adat Setempat karena ditakutkan merugikan lingkungan alam sekitar dan warga Desa Sanggalangit. Selain di Sanggalangit pun ini, Wenton ada daerah lain di sini? Sampun, Wenton sudah pernah diteliti ini. Sampun, bagus, tidak perlu dihangatkan. Langsung-langsung, bisa langsung diminum. Namun, Wenton sudah diminta. Saking pihak swasta, adat tidak. Ditambahkan kesegaran sensasi air Sanggalangit berbeda dengan sumber mata air lainnya yang tidak hambar, terasa sedikit pahit dan rasa manis serta bermanfaat bagi kesehatan yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Karena pengakuan warga sudah ada yang membuktikan dengan rutin minum sumber mata air Sanggalangit dapat menetralkan penyakit pencernaan. Sehingga tidak hanya masyarakat di Kabupaten Buleleng yang menikmati sumber mata air ini tetapi beberapa masyarakat daerah di Bali, seperti Karangasem, Tabanan, dan Jemberana mencari kesegarannya. Apalagi di musim kering ini, warga di luar daerah Sanggalangit rela menginap sampai 2 hingga 3 hari di lokasi Pura Taman Sanggalangit. Selain untuk sumber air minum, di sekitar lokasi juga dibuatkan tempat pemandian umum. Alit Setiawan, Bali TV